assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama spirit edukasi media edukasi digital untuk pendidikan sahabat wasimu berdiri burung kali ini kita akan mengupas tentang cara penyusunan KOSP nah dalam hal ini ini merupakan seri ketiga dari kurikulum merdeka yaitu penyusunan kurikulum operasional statuan pendidikan untuk genjang paut SD SMP SMA SMK dan SKA baik sahabat edukasi sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum kita mengenal kurikulum merdeka sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013 atau dengan istilah KTSP nah disini tentu ada beberapa perbedaan pertama di kurikulum 2013 dikenal dengan dokumen satu yang berisi visi misi tujuan struktur dan muatan kurikulum kemudian pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan sementara di kurikulum merdeka atau dikenal dengan KOSP terdiri dari karakteristik satuan pendidikan visi dan misi satuan pendidikan tujuan program keahlian kemudian pengorganisasian pembelajaran lalu yang kedua di dokumen dua dikenal dengan namanya silabus itu untuk di 2013 atau di KTSP sementara di kurikulum merdeka atau KOSP itu dikenal dengan alur tujuan pembelajaran lalu di dokumen tiga dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sedangkan di kurikulum merdeka dikenal dengan istilah perangkat atau modul ajar kemudian ada evaluasi pembelajaran nah itu dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan antara 2013 dengan dikenal KTSP dan kurikulum merdeka yang dikenal dengan KOSP baik sahabat berkasi yang pertama kita melihat dulu prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang pertama berpusat pada peserta didik artinya bahwa pembelajaran harus memenuhi keregaman potensi kebutuhan berkembang dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik nah ini tentu sebelum kita menyusun KOSP perlu diperhatikan bahwa kurikulum atau pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik tentu ini dilihat dari keragaman potensi peserta didik dan lingkungan sekitar yang kedua harus kontekstual ini menunjukkan kehasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan konteknya seperti apa konteks sosial budaya di lingkungannya seperti apa nah khusus untuk SMK tentu ini disetarakan dengan atau disetaraskan dengan dunia kerja dan industri dan menunjukkan karakteristik atau kehususan peserta didik berkebutuhan khusus itu bagi satuan pendidikan yang khusus SLB nah itu unsur kontekstual lalu yang ketiga esensial yaitu memuat semua unsur informasi penting yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan nah dalam hal ini adalah apa saja yang esensinya esensi yang harus dimuat sebagai informasi dari keberadaan sekolah tersebut atau satuan pendidikan tersebut yang dituangkan dalam KOSP kemudian disini juga bahasa menggunakan lugas ringkas dan tentunya mudah dipahami lalu yang keempat second table nah dalam hal ini tentu KOSP dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual artinya tidak kita membuat sebuah KOSP tetapi tidak berbasis data melainkan harus berbasis data dan aktual bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya atau kebenarannya lalu yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini penting sekali Bapak dan Ibu bahwa dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan tentu ini mesti melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan diantaranya ada orang tua kemudian ada organisasi berbagai sentra misalnya itu untuk SMK misalkan industri dan dunia kerja industri misalnya nah itu mesti diibatkan dan tentu ini harus dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan nah lima poin inilah yang harus diperhatikan ketika kita akan menyusun KOSP berikulum operasional satuan pendidikan nah sebelum kita menyusun dokumen operasional satuan pendidikan perlu diperhatikan tentu ini adalah merupakan landasan acuannya yang pertama tentu mengacu pada tujuan pendidikan nasional kemudian diturunkan kepada standar kompetensi lulusan nah disini standar kompetensi lulusan ada standar isi, standar proses, standar berdaya dan standar standar lainnya kemudian diturunkan kepada dokumen kurikulum pemerintah nah dokumen kurikulum pemerintah ini menjadi acuan sebagai penyusunan, acuan penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan tentu ini disesuaikan dengan kondisi real di satuan pendidikan masing-masing tetapi acuannya kepada tujuan pendidikan nasional keatas nah bagaimana penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ini perlu diperhatikan tahapan-tahapan seperti ini proses penyusunan kurikulum operasional itu bersifat tetap artinya apa? mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kemudian yang kedua ada fleksibel atau dinamis dimana dalam mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakter dan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing perlu diperhatikan pertama tentunya sebelum kita menyusun harus memperhatikan atau harus kita menganalisis konteks dulu melakukan analisis konteks analisis konteks ini apa? menganalisis karakteristik dari satuan pendidikan masing-masing dianalisa dulu tingkat kebutuhannya, kondisinya, dan lain sebagainya setelah melakukan analisis konteks karakteristik satuan pendidikan baru kemudian disitu dirumuskan apa? visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan itu jadi merumuskan misi, misi, dan tujuan itu berdasarkan apa? berdasarkan dari karakteristik satuan pendidikan yang telah dianalisa nah kira-kira seperti itu lalu yang ketiga baru kemudian menentukan perorganisasian pembelajaran yang keempat, disini baru menyusun pembelajaran dan yang kelima disini merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional disini ada di pila ada dua bagian yang pertama ada evaluasi jangka pendek yaitu per semester atau per tahun nah yang dievaluasi jangka pendek itu apa? yaitu nomor tiga dan nomor empat dimana disini menentukan pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran tentu ini harus dievaluasi dan dikembangkan setiap semester atau setiap tahun tetapi untuk visi misi yang berdasarkan kepada hasil analisis konteks karakter satuan pendidikan itu dievaluasi dalam jangka panjang yaitu antara empat sampai lima tahun nah itu perbedaannya ya antara evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka pandang baik sahabat edukasi bapak dan dip guru kita masuk ke komponen kurikulum operasional satuan pendidikan sebagaimana saya sampaikan di depan bahwa di kurikulum operasional satuan pendidikan itu ada beberapa komponen yang pertama karakteristik satuan pendidikan kemudian visi misi dan tujuan satuan pendidikan kemudian ada perorganisasian pembelajaran dan yang keempat perencanaan pembelajaran nah kaitannya dengan komponen satu yaitu tentang analisis karakteristik pendidikan apa saja sih yang perlu dianalisis nah disini ada hal-hal yang mungkin ini sebagai hal yang terbiasa atau yang mungkin bisa dijadikan acuan yang pertama melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan kemudian menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata kondisi satuan pendidikan lalu bisa mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan pengalokasian analisis dan dokumentasi data lalu memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi nah untuk mendapatkan hasil analisi yang disampaikan tadi tentu disini ada beberapa cara yang pertama bisa saja melalui kuisioner kemudian ada wawancara kemudian ada bisa juga dengan diskusi kelompok terkumpun atau fokus grup diskusi kemudian ada observasi dan yang terakhir ada melalui rapor pendidikan nah cara-cara ini atau untuk mengumpulkan analisis atau hasil analisis dari komponen satu ini bisa kita bapak ibu lakukan tentu disesuaikan lagi-lagi ya disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing nah yang kedua kemudian bapak dan ibu kita setelah mendapatkan hasil analisis atau karakter satuan pendidikan maka kita akan menusun sebuah visi, misi dan tujuan pendidikan kenapa? karena visi, misi dan tujuan pendidikan itu berbasis kepada hasil analisis karakter satuan pendidikan yang nomor 1 tadi nah dalam komponen 2 ini visi merupakan cita-cita bersama dan masa mendatang dari warga satuan pendidikan artinya goalnya apa sih gitu sekolah ini untuk 4 tahun atau 5 tahun ke depan kemudian misinya sebuah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagaimana penyusunan program jangka pendek menengah dan jangka panjang jadi disini jelas ya visi dibuat berdasarkan hasil analisis satuan pendidikan kemudian dikerjakan atau didukung ya melalui misi jadi misi yang menjalankan nah kemudian yang ketiga tujuan nah disini tujuan itu adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kulun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan mungkin ini tidak asing lah ya Bapak-Ibu antara misi visi dan tujuan pendidikan hanya konsepnya sama seperti itu nah contohnya misalkan seperti ini Bapak dan Ibu tujuan pendidikan nasional jelas kemudian visi apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan atau tidak kemudian apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan atau tidak dan juga yang ketiga apakah visi sudah berpusat pada peserta didik atau tidak jadi ini yang harus diperhatikan dalam membuat visi kemudian di misinya apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi kemudian apakah semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi nah ini tentu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan dengan jelas jangan sampai membuat visi dan misi tidak jelas gitu kan atau tidak sinkron lalu yang tujuan satuan pendidikannya apakah tujuan sudah secara jelas menyatakan hasil aksi yang diperlukan yang dilakukan untuk mencapai misi itu apa ini harus jelas kemudian apakah cara atau strategi untuk mencapai misi realistis untuk dijalankan atau tidak nah ini tiga komponen ini antara visi misi dan tujuan satuan pendidikan tentu ini harus di jalan ya tentu harus di jalan nah itu untuk komponen dua tentang visi misi dan tujuan pendidikan lalu kita masuk yang ketiga komponen kurikulum operasionalisasi pendidikan yang ketiga yaitu tentang pengorganisasian pembelajaran nah di komponen tiga ini satuan pendidikan menyusun pembelajaran diantaranya ya pertama intrakurikuler kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan yang ketiga ekstrakurikuler intrakurikuler ini pembelajaran berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya misalkan mulog termasuk misalkan praktik kerja lapangan untuk SMK atau magang untuk SLB nah intrakurikuler itu lebih kepada pembelajaran muatan mata pelajaran atau penetapan konsentrasi dan penetapan mata pelajaran kemudian yang kedua kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila nah kegiatan kokurikuler yang dirancang terpisah dari intrakurikuler jadi tidak include tidak disatukan melainkan terpisah dalam hal ini adalah untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter jadi dalam rangka mendukung ketercapainya intrakurikuler adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya ini bisa dilakukan melalui tema dan pengelolaan proyek berdasarkan dimensi dan fasenya masing-masing nah yang ketiga ada ekstrakurikuler nah disini tentu kita sudah pada tahu kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan nah ini tentu lagi-lagi diserahkan kepada pengelolaan dari satuan pendidikan masing-masing nah apa saja sih prinsip-prinsip atau analisis kebutuhan untuk pengorganisasikan pembelajaran yang pertama memprioritaskan kebutuhan pesa didik tentu ini yang menjadi dasar baku bahwa mengorganisikan pembelajaran itu apa sih kebutuhan pesa didiknya kemudian menyesuaikan sumber daya pendidik dan tenaga pendidikan ini pun disesuaikan yang sampai kita mengorganisikan pembelajaran tapi tidak didukung oleh sumber daya manusianya oleh burunya misalkan oleh pendidik dan tenaga kependidikannya nah itu ditentu ini harus diperhatikan kesiapannya kemudian mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan ini pun tidak kalah penting ketika kita akan mengorganisasikan pembelajaran perhatikan juga apakah sarana dan prasarana memungkinkan atau tidak tolong diperhatikan kemudian yang keempat mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan kemitraan dan intasi terkait ini khusus untuk SMK dan SMA ALB jadi ketika misalkan kita akan mengorganisikan pembelajaran nah disini ya perhatikan pertimbangkan juga keterlibatan di dunia industri dalam hal ini untuk SMK kemudian mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan kemitraan dengan LPA untuk SPK misalkan ini prinsip-prinsip ini dalam pengorganisian pembelajaran harus diperhatikan sehingga hasil analisisnya jelas gitu kan dan kita tidak salah dalam menyusun atau pengorganisian pembelajaran pengorganisian pembelajaran ini bisa dilakukan beberapa cara dalam hal ini melalui pendekatan pembelajaran melalui pertama pendekatan mata pelajaran yang kedua bisa juga melalui pendekatan tematik yang ketiga pendekatan secara terintegrasi kemudian yang keempat pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah pertanyaannya apakah ini bisa dilakukan semua dalam pengorganisian pembelajaran itu tidak Bapak dan Ibu pendekatan pembelajaran bisa dilakukan melalui salah satu ini bisa melalui pendekatan mata pelajaran bisa melalui tematik bisa melalui pendekatan terintegrasi atau melalui bergantian dalam waktu blok atau sistem blok lah istilahnya nah silahkan ini lagi-lagi ya dikembalikan kepada kondisi penyesuaian dari satuan pendidikan masing-masing baik kita bahas satu-satu pengorganisasi pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran nah disini Mas Bapak dan Ibu setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel yang lainnya nah tujuannya apa tujuannya itu pembelajaran dilihat tiap mata pelajaran dan asismen serta kegiatan dirancang untuk setiap mata pelajaran ya kemudian tatap muka dilakukan secara reguler setiap minggu dengan jumlah jam tetap muka sesuai dengan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah nah disini contoh misalkan matematika IPAS dan pendidikan Pancasila nah pendekatan mata pelajaran antara matematika IPAS pendidikan Pancasila bisa dilihat dari misalkan contoh peserta didik dapat mengidentifikasi meniru dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana nah di IPAS peserta didik dalam mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ kemudian di pendidikan Pancasila demikian tujuan pelajarannya juga jelas nah ini pengorganisasian pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran nah contohnya seperti ini ini contoh pengorganisasian muatan pembelajaran berdasarkan pendekatan mata pelajaran di SMP nah contohnya disini misalkan yang tercantum yang tercantum di mata pelajaran untuk SMP pada pendidikan agama pendidikan Pancasila bansuanya matematika dan sebagainya ini adalah contoh pengorganisasian pembelajaran melalui cara satu yaitu pendekatan mata pelajaran ini mungkin tidak asing lah ya bagi kita lalu yang kedua Bapak dan Ibu bisa melalui pendekatan tematik pembelajaran disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran lalu kemudian pendekatan pembelajarannya yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema nah contoh misalkan di SDMI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik ini nah sebagai contoh disini ilustrasinya kelas 1 SD di semester 1 ini ada tema diri sendiri kegemaranku kegiatan keluargaku dan lain sebagainya ini merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang dihimpun melalui pendekatan tematik yang disusun dalam bentuk tema kemudian durasinya kita atur itu untuk semester 1 kemudian di semester 2 juga demikian jadi disini tidak memunculkan mata pelajarannya tetapi yang dimunculkan adalah temanya nah ini yang disebut dengan pendekatan tematik ini secara satu contoh saja kemudian yang ketiga pendekatan secara terintegrasi nah bagaimana pendekatan secara terintegrasi ini dalam hal ini konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif yang disebut dengan tim teaching kemudian pendidikan berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan melaksanakan dan melakukan asismen untuk suatu pembelajaran yang terpadu sebagai contoh misalkan mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara terintegrasi contoh misalkan ilustrasinya begini di ide utama membudidayakan tanaman obat untuk kehidupan rumah tangga dengan cara membuat apotek hidup kemudian di ide yang kedua pengelolaan dan penyajian data terhadap sebuah fenomena dapat menjadi salah satu cara berkomunikasi yang efektif dan menarik nah ini adalah mata pelajaran yang terintegrasi di tema satu di ide utama satu disini ada IPA seni dan prakarya kemudian di ide utama yang kedua contoh disini bisa terlibat tiga mata pelajaran juga matematika IPS dan informatika nah itu disebut dengan pengorganisasian melalui pendekatan secara terintegrasi nah sebagai contoh misalkan ini contoh misalkan di semester satu untuk intrakurekureknya dipilih topik-topik yang sesuai dengan karakteristik satuan dan dekat dengan anak contoh di bulan Juli misalkan untuk pertemuannya 500 menit atau dua minggu Agustus, September, Oktober, November, Desember nah disini terintegrasi misalkan Indonesia ku tema aku cinta Indonesia kemudian project batik tema aku cinta Indonesia nah ini adalah mata pelajaran yang berintegrasi di semester 2 pun disusun sedemikian rupa kemudian contoh lain misalkan di SMP kelas kelas 7 nah di semester 1 ada unit integratif dalam hal ini contoh misalkan pedulikan bumi nah disini bisa diintegrasikan IPA seni dan prakarya juga ada bahasa Inggris jumlah jamnya jadi 162 jam misalkan ini gabungan dari 3 4 mafad tersebut di mata pelajaran umumnya misalkan disini ada pendidikan agama dan bodi pekerti kemudian Pancasila bahasa Indonesia matematika IPS informatika dan PJOKA di semester 2 juga demikian disusun mata pelajaran umumnya apa kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya apa nah ini sebagai contoh apa namanya pengorganisasian pengorganisasian pembelajaran melalui pendekatan secara terintegrasi yang keempat Bapak dan Ibu juga sahabat edukasi komponen yang ketiga pengorganisasian pembelajaran bagian keempat melalui pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah nah dalam hal ini pembelajaran dikelola dalam waktu blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan misalkan contoh mata pelajaran IPS Bahasa Indonesia dan IPAS akan diajarkan dari jam 7 sampai jam 12 dalam semester 1 atau contoh lain misalkan mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah misalkan gini pendekatan ini mengelompokkan jam belajar efektif dalam satuan waktu yang terangkum kemudian jadwal disusun per tahun dengan membentuk blok-blok yang terdiri dari beberapa mata pelajaran lalu yang ketiga penyusunan jadwal mengatur periode kelas menjadi sedikit tetapi lebih lama sehingga memungkinkan aktivitas pembelajaran yang lebih fleksibel kemudian yang keempat pengaturan dalam satu tahun ajaran tergantung kepada kesiapan satuan pendidikan dan sumberdaya jadi jangan dipaktakan maksudnya nah contoh ilustrasinya seperti ini nah di semester di SMP misalkan kelas 7 di blok A di semester 1 strukturnya ada pendidikan agama pekerjaan bahasa Indonesia IPS PJOK seni dan prakarya kemudian proyek penguatan popil pelajar Pancasila kemudian di blok B nya ada pendidikan Pancasila matematika bahasa Inggris informatika IPA dan proyek penguatan popil pelajar sila nah di di semester 2 juga demikian gitu misalkan di blok B untuk semester 2 kelas 7 pendidikan Pancasila matematika bahasa Inggris informatika jadi ini bergantian gitu apakah mau diajarkan dalam bentuk sistem blok per semester atau seperti apa ini boleh nah ilustrasi ini sebagai contoh pengorganisian pembelajaran melalui pendekatan secara bergantiran dalam blok waktu terpisah nah ini juga salah satu contoh pengorganisian pelan dalam blok terpisah ini untuk SMK misalkan nah ini disusun berdasarkan mata pelajaran disesuaikan dengan pendekatannya melalui blok misalkan di semester 1 yang diajarkan mapelapa di semester 2 diajarkan mapelapa baik Bapak dan Ibu sekalian komponen yang terakhir ya dari kurikulum operasi statuan pendidikan adalah perencanaan pembelajaran nah di komponen 4 ini Bapak dan Ibu perencanaan pembelajaran ini terdiri dari ruang lingkup satuan pendidikan nah ini tentunya dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran atau silabus kemudian dalam ruang lingkup satuan pendidikan ini perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau silabus mata pelajaran berfungsi untuk mengarahkan satuan pendidikan dalam merencanakan mengimplementasi dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan nah itu ruang lingkup satuan pendidikan lalu ada juga ruang lingkup kelas nah ruang lingkup kelas ini yaitu dalam penyusunan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran misalkan untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran pada ruang lingkup kelas satuan pendidikan dapat menggunakan memodifikasi atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan oleh pemerintah jadi bedanya kalau ruang lingkup satuan pendidikan lebih mengarah kepada penyusunan alur tujuan pembelajaran sedangkan kalau ruang lingkup kelas lebih mengarah kepada perangkat pembelajaran nah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asismen pada mata pelajaran praktik kerja lapangan ya khususnya di SMK ini bisa dilaksanakan secara kolaboratif oleh satuan pendidikan dan mitra dunia kerja nah untuk memahami ini Bapak dan Ibu tentu tahapannya bagaimana cara kita memahami capaian pembelajaran setelah memahami capaian pembelajaran kemudian diturunkan untuk merumuskan tepenya atau tujuan pembelajarannya setelah itu baru menyusun alur tujuan pembelajaran baru kemudian yang terakhir merancang pembelajaran nah ini komponen 4 yang tidak bisa ditinggalkan dari KSOP yaitu perencanaan pembelajaran nah ini Bapak dan Ibu mungkin tidak termasuk kepada komponen tapi ini dipandang penting bahwa dalam pendampingan evaluasi dan pengembangan profesi satuan pendidikan ataupun tenaga pendidik dapat terukur apabila selalu melakukan evaluasi dari mulai perencanaan pelaksanaan dan evaluasinya sehingga ada refleksi atau umpan balik jadi bukan saja kepada siswa melakukan evaluasi tetapi kepada seluruh tenaga pendidik dan satuan pendidikan juga diperlukan adanya evaluasi ini untuk mengetahui umpan balik ini apakah yang dilaksanakan oleh kita selama setahun lah misalkan dari mulai perencanaan bagaimana pelaksanaannya dan hasilnya seperti apa maka ini dianggap penting untuk kita lakukan dalam pengembangan KOSP ini nah prinsip evaluasi pembelajaran dan kurikulum operasional ini meliputi misalkan menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan sebetulnya kita untuk apa melakukan tujuan evaluasi kemudian menetapkan data atau informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan lalu menentukan bentuk assessment yang akan dilakukan untuk mendapatkan dan informasi yang diinginkan lalu merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi pendidik dan pelaksana program lalu yang terakhir menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur nah ini prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pada kurikulum operasional yang terakhir bagaimana kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan bisa dilihat ini mungkin tidak baku tetapi menjadi acuan di sistematika KOSP kurikulum merdeka itu terdiri di halaman judul kemudian lembar pengesahan kemudian ada lempar validasi dan pengesahan pengawas kemudian kata pengantar kemudian ada daftar isi dan daftar lampiran nah berikutnya bisa lihat di bab 1 karakteristik sekolah kemudian di bab 2 ada visi misi dan tujuan pendidikan yang meliputi visi sekolah kemudian misi sekolah dan tujuan pendidikan kemudian di bab 3 ada pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran yang terdiri dari pengorganisasian pembelajaran itu meliputi muatan kurikulum pengaturan beban belajar penguatan profil pelajar Pancasila pendekatan pembelajaran lalu kriteria kenaikan kelas dan kelulusan kemudian di bagian B nya ada rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah dan di bagian C pendampingan evaluasi dan pengembangan profesi baru yang terakhir di bab 4 yaitu penutup kemudian ada daftar pusaka dan tentunya ada lampiran-lampiran yang diperlukan dalam sebuah dokumen nah demikian bapak dan ibu sahabat edukasi pemaparan seri 3 tentang implementasi kurikulum merdeka sampai jumpa di seri 4 kita akan membahas capaian pembelajaran kemudian alur tujuan pembelajaran dan kemudian sampai ke bahan ajar terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih